Intro Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam jahtera untuk kita semua yang sangat saya muliakan Ketua Majelis dan seluruh anggota termohon pihak terkait Bawaslu dan teman-teman saya dari pemohon Saudara-saudara sekalian yang sangat saya hormati seluruh warga negara yang saya junjung tinggi 79 tahun lalu para bapak bangsa memproklamasikan kemerdekaan negara kita dengan keyakinan bahwa menjadi bangsa merdeka adalah jalan untuk mewujudkan semua bentuk kebaikan bagi kehidupan seluruh warga di negeri kepulauan ini Sekarang kita berada dalam keprihatinan besar Semua kepala yang berpikir kritis di antara kita yang peduli pada kehidupan negara dan bangsa yang bermartabat sedang mempertanyakan apakah negara ini bisa setia pada cita-cita luhur yang melandasi kelahirannya Negara ini lahir dengan visi untuk menjunjung kemanusiaan, kesetaraan, dan keadilan dan setiap negara dengan visi mulia semacam itu niscaya menghendaki kepemimpinan yang sanggup menomersatukan kepentingan dan kesejahteraan warga di atas kepentingan pribadi mereka yang berkuasa Kita telah menjadi saksi bahwa pada satu titik dalam perjalanan bangsa ini seluruh warga negara pernah dipersatukan oleh semangat yang sama untuk melakukan reformasi Untuk apa? Untuk memperjuangkan hal yang sangat esensial bagi kehidupan berbangsa dan bernegara Untuk mengkoreksi pemerintahan yang saat itu kita anggap melenceng membelenggu kebebasan warga menebar ketakutan dan menjauhkan negara ini dari cita-cita luhurnya Dan kita tahu bahwa reformasi bukanlah sesuatu yang kita dapatkan cuma-cuma Saudara-saudara kita, kerabat kita, dan sahabat kita menjadi korban Dan kita harus rela kehilangan mereka selamanya Mereka mengikhlaskan hidup mereka agar negara ini benar-benar dijalankan dengan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada seluruh warga negara oleh pemerintahan yang mampu memingkul amanat proklamasi Hanya setelah reformasi kita bisa menikmati kebebasan menyuarakan pendapat Hanya setelah reformasi kita menikmati demokrasi yang lebih bebas dan terbuka Hanya setelah reformasi seluruh warga negara mendapatkan hak mereka untuk memilih pemimpin yang mereka percayai Dan hanya setelah reformasi kita bisa menegaskan aturan bahwa periode kepemimpinan harus dibatasi Karena itu kita akan selalu menghormati mereka yang telah merelakan hidup demi memperjuangkan reformasi Sebagian dari kita mungkin melupakan pengorbanan mereka Melupakan air mata dan kepedihan keluarga-keluarga yang kehilangan orang-orang yang mereka cintai Dan melupakan semangat yang mendasar di gerakan reformasi 25 tahun yang lalu Kami berada di sini dengannya sederhana Ialah mengingatkan orang-orang yang cepat lupa bahwa kita semua yang setia pada cita-cita reformasi akan selalu mengingat pengorbanan mereka dan menghidupkan semangat mereka di hati kami Tugas besar kita hari ini adalah meneguhkan diri dan bersumpah kepada diri sendiri bahwa kematian mereka yang berjuang demi reformasi bukanlah kematian sia-sia Kita harus bersatu untuk selalu merawat ingatan kita Kepada mereka yang mudah lupa Kita perlu menegaskan bahwa kita selalu ingat Kita selalu ingat akan harga yang harus dibayar untuk memperjuangkan tegaknya demokrasi di negara ini Kita selalu ingat akan tanggung jawab yang melekat pada setiap generasi untuk mewariskan keteladanan yang nuhur kepada generasi mendatang Kita selalu ingat bahwa demokrasi bisa dinodai oleh mereka yang hanya memperdulikan kekuasaan dan mendahulukan kepentingan pribadi Dan kita selalu ingat bahwa apa yang harus kita lakukan ketika situasi menghendaki kita melakukan sesuatu Maka hari ini kami menggugat Dan lebih dari segedar kecurangan dalam setiap tahapan pemilihan presiden yang baru lalu Yang mengejutkan bagi kita semua adalah benar-benar menghancurkan moral adalah menyalahgunakan kekuasaan Saat pemerintah menggunakan segala sumber daya negara untuk mendukung kandidat tertentu Saat aparat keamanan digunakan untuk membela kepentingan politik pribadi Maka itulah saat bagi kita untuk bersikap tegas bahwa kita menolak semua bentuk intimidasi dan penindasan Kita menolak di bawah mundur ke masa sebelum reformasi Kita menolak pengkhianatan terhadap semangat reformasi Kami menggugat sebagai bentuk dedikasi kami untuk menjaga kewarasan untuk menjaga agar warga tidak putus asa terhadap rangai politik kita dan untuk menjaga impian semua warga negara tentang Indonesia yang lebih mulia dan bagi kami ini impian yang harus kita kejar agar setiap langkah kita meninggalkan jejak tak terlupakan bagi masa depan yang lebih baik Terima kasih dan Tuhan merahmati kita semua Tuhan merahmati Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketua dan anggota Majelis Hakim Yang Mulia Saudara termohon dari KPU pihak terkait dari kuasa hukum Pak Sulundwa dan Saudara dari Wahaslu Dalam perjalanannya Yang Mulia MK Indonesia pernah memberi warna progresif bagi perkembangan hukum konstitusi di Indonesia dan pernah dinilai sebagai lembaga penegak hukum yang sangat kredibel Harvard Handbook tahun 2012 seperti ditulis oleh Tom C menilai MK Indonesia adalah salah satu dari 10 MK paling efektif di dunia Studi tentang perjalanan masalah lalu MK yang bagus pernah ditulis juga dalam beberapa jurnal ilmiah Dari Amerika Serikat ada disertasi yang ditulis oleh Pastor Stefanos Hendrianto yang kemudian diterbitkan dalam bentuk buku berjudul Law and Politics of Constitutional Courts Indonesia and the Search for Judicial Heroes diterbitkan oleh penerbit ternama di Amerika dari IAU Malaysia lahir disertasi karya Iwan Satriawan role of the Constitutional Court in consolidating demokrasi in Indonesia ada juga diserestasinya Rifli Harun tentang hukum dan sengketa pemilu apresiasi terhadap MK Indonesia dalam keberanianya membuat landmark decisions muncul dalam berbagai makalah forum ilmiah jurnal akademik dan berbagai media bahkan dalam konteks penyelesaian sengketa pemilu begawan hukum Sajip Toraharjo pernah menulis tulisan di harian kompas 14 Juli 2009 dengan judul Tribute untuk Mahkamah Konstitusi yang di dalamnya mengatakan begini mungkin kita perlu mendirikan sebuah monomen agar orang selalu mengingat bahwa Indonesia pernah memiliki Mahkamah Konstitusi yang bekerja dengan penuh penghormatan tidak takut terhadap intimidasi harian media Indonesia 7 Juli 2009 menulis editorialnya dengan judul Hormat untuk Mahkamah Konstitusi yang alinia pertamanya dimulai dengan kalimat untung ada Mahkamah Konstitusi Majelis Hakim yang mulia salah satu kunci pernah banjirnya apresiasi terhadap MK adalah keberanian MK dalam membuat landmark decisions keputusan monumental dengan berani menembus masuk kerlung keadilan substansif sebagai sukma hukum bukan sekedar keadilan formal prosedural semata dalam hal pengujian undang-undang misalnya teori OPL atau Open Legal Policy itu lahir atau sekurang-kurangnya secara resmi digunakan pertama kali oleh Mahkamah Konstitusi dalam har pelaksanaan pemilu MK memperkenalkan pelanggaran TSM yang kemudian diadopsi di dalam tata hukum kita maha guru hukum tata negara Profesor Yusril Ishamahendra saat ikut menjadi ahli pada sengketa hasil pemilu 2014 dan bersaksi di MK pada tanggal 15 Juli mengatakan bahwa penilaian atas proses pemilu yang bukan hanya pada angka harus dilakukan oleh MK pandangan ini bukan pandangan lama melainkan pandangan yang selalu baru yang justru terus berkembang sampai sekarang menjadikan MK hanya sekedar Mahkamah Kolkulator menurut Pak Yusril adalah justru merupakan pandangan lama yang sudah diperbarui sekarang di berbagai negara judi selektivism banyak dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung beberapa negara membatalkan hasil pemilu yang dilaksanakan secara surang dan melanggar prosedur seperti Australia Ukraina Bolivia Kenya Malawi dan Thailand serta beberapa negara yang satu disebut ada Belarusia yang dinilai sebagai shame institution atau institusi pengadilan palsu karena selalu diintervensi oleh pemerintah akhirnya kami tahu sungguh berat bagi MK dalam sengketa hasil pemilu ini pastilah selalu ada yang datang kepada hakim yang mulia untuk mendorong agar permohonan ini ditolak dan pasti ada pula yang datang yang meminta agar MK mengabulkannya yang datang mendorong dan meminta itu tentu tidak harus orang atau institusi melainkan bisikan hati nurani yang datang bergantian di dada para hakim yaitu bisikan yang selalu terjadi antara Ammaroh dan Mutmainna saya memalui tidak mudah bagi para hakim untuk menyelesaikan perang batin ini dengan baik tetapi akhirnya kami berharap MK mengambil langkah penting untuk menyelamatkan masa depan demokrasi dan hukum di Indonesia jangan sampai timbul persepsi bahkan kebiasaan bahwa pemilu hanya bisa dimenangkan oleh yang punya kekuasaan atau yang dekat dengan kekuasaan dan mempunyai uang berlimpah jika ini dibiarkan terjadi berarti keberadaan kita menjadi mundur kami berharap agar majelis hakim MK dapat bekerja dengan independen penuh martabat dan penghormatan bagi kami yang penting bukan siapa yang menang siapa yang kalah bagi kami mas Ali ini adalah beyond election melainkan harus merupakan edukasi kepada bangsa ini untuk menyelamatkan masa depan Indonesia dengan peradaban yang lebih maju melalui antara lain berhukum dengan elemen dasar sukmanya yaitu keadilan substantif moral dan etika terima kasih yang mulia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum